Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik, kembali lagi di channel Miss Belajar Bersama Miss Novi, belajar lebih mudah dan menyenangkan Yuk kita belajar pola bilangan Belajaran Matematika tingkat SMP Subscribe dulu yuk untuk mendukung channel ini Terima kasih Pada materi pola bilangan semester 1 Membahas tentang jenis-jenis 9 pola bilangan Yuk kita belajar di satu persatu Yang pertama ada pola bilangan ganjil Pola ini tersusun dari bilangan ganjil Seperti 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya Rumus pola bilangan ganjil adalah UN sama dengan 2N-1 Nah jika kita ingin mencari suku ke-8 Kita ganti N menjadi 8 2 kali 8 sama dengan 16 16 dikurangi 1 sama dengan 15 Jadi suku ke-8 dari pola bilangan ganjil adalah 15 Selanjutnya adalah pola bilangan genap Jenis pola ini tersusun dari bilangan genap Seperti 2, 4, 6, 8, dan seterusnya Rumus pola bilangan genap adalah UN sama dengan 2N Dimana saat kita mencari U ke-6 atau suku ke-6 Kita bisa menggantinya dengan N sama dengan 6 Maka 2 kali N sama dengan 12 Jadi suku ke-6 dari pola bilangan genap adalah 12 Lalu selanjutnya ada pola bilangan aritmatika Oke jenis pola bilangan ini Susunannya memiliki selisih 2 suku yang tetap Pola bilangan aritmatika 2, 5, 8, 11, dan seterusnya Mempunyai rumus pola bilangan UN sama dengan A Ditambah N min 1 dikali B Dimana A adalah suku pertama Dan B adalah selisih suku pertama dan suku kedua Jika kita ingin mencari suku ke-5 Maka kita ganti N menjadi 5 Dan suku pertamanya 3 Maka kita ganti A menjadi 3 Dan juga selisihnya 4 Kita tulis 4 Setelah itu kita bisa masukkan ke dalam matematika rumusnya Oke 5 dikurangi 1 Kita kerjakan di dalam kurung dulu ya 5 kurangi 1 sama dengan 4 4 dikali 4 sama dengan 16 Lalu U5 sama dengan 3 Ditambah 16 Sama dengan 19 Jadi suku ke-5 dari pola bilangan aritmatika adalah 19 Selanjutnya ada pola bilangan geometri Jenis pola bilangan geometri Merupakan susunan bilangan Membentuk pola dengan rasio yang tetap Antara 2 suku Un sama dengan arn-1 Jika kita ingin mencari suku ke-2 Maka 5 A kita ganti 5 Atau suku pertamanya 5 R nya 3 N nya kita ganti 2 Karena kita mencari suku ke-2 Lalu 5 Lalu 5 kali 3 Dikali 2 Sama dengan 30 30 30 dikurangi 1 Sama dengan 29 Maka suku ke-2 dari pola bilangan geometri adalah 29 Selanjutnya ada pola bilangan segitiga Bentuk bangun datar segitiga merupakan pola atau susunan dari suatu bilangan Pola bilangan segitiga misalnya 1, 4, 6, 10, dan seterusnya Rumus pola bilangan ini adalah Un sama dengan setengah dikali n Dikalikan n plus 1 Yuk kita coba untuk menjawab u ke-4 Atau suku ke-4 Maka kita perlu mengganti n menjadi 4 Setengah kali 4 Dikalikan 4 ditambah 1 Pertama-tama kita kalikan dulu setengah dikali 4 Sama dengan 2 Lalu 4 ditambah 1 Sama dengan 5 Yang terakhir 2 dikali 5 Sama dengan 10 Maka suku ke-4 dari pola bilangan segitiga ini adalah 10 Terbukti ya Di sini ada 10 di urutan nomor 4 Selanjutnya ada pola bilangan persegi panjang Bentuk bangun persegi panjang adalah Barisan atau susunan bilangan yang polanya berbentuk persegi panjang Seperti 2, 6, 12, 20, dan seterusnya Rumus pola bilangan ini adalah Un sama dengan n dikali n plus 1 Dimana jika kita ingin mencari U 6 atau suku ke-6 adalah nnya diganti menjadi 6 Maka 6 dikali 6 ditambah 1 6 kali 6 sama dengan 36 Ditambah 1 sama dengan 37 Maka suku ke-6 dari pola bilangan persegi panjang adalah 37 Selanjutnya ada pola bilangan persegi Susunan bilangan pada jenis ini membentuk pola persegi Yaitu 1, 4, 9, 16, dan seterusnya Pola bilangan ini adalah Un sama dengan n kuadrat Atau n pangkat 2 Dimana jika kita ingin mencari U 5 atau suku ke-5 Dimana kita kuadratkan 5 kuadrat atau 5 kali 5 Sama dengan 25 Selanjutnya ada pola bilangan persegi Fibonacci Apa itu Fibonacci? Pada pola bilangan ini Susunannya merupakan bilangan yang berawalan 0 Dan 1 lalu angka selanjutnya Didapat dengan cara menambahkan kedua bilangan sebelumnya Dan dilakukan berturut-turut Contoh bilangannya yaitu 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya Rumus pola bilangan Fibonacci ini adalah Un sama dengan n-1 ditambah n-2 Yuk kita coba untuk mencari U12 Maka n-nya kita ganti 12 ya 12-1 ditambah 12-2 Maka 11 tambah 10 Sama dengan 21 Jadi suku ke-12 atau U12 Dari pola bilangan Fibonacci adalah 21 Selanjutnya ada pola bilangan pascal Bilangan pascal merupakan penemuan ilmuwan Perancis bernama Blaise Pascal Bilangan ini terbentuk dari aturan geometri Yang susunannya berisi koefisien binomial Berbentuk segitiga Jadi perhubungannya dengan segitiga Pada segitiga pascal Bilangan atau angka yang ada di barisan yang sama Maka dicumplahkan sehingga menghasilkan bilangan di baris bawahnya Dengan begitu pola bilangan pascal Misalnya 1, 2, 4, 8, dan seterusnya Rumus pola bilangan pascal ini adalah Un sama dengan 2n-1 Dimana jika kita mencari Ingin mencari suku ke-20 dari pola bilangan pascal adalah 2 dikali 20 dikurangi 1 Dimana 2 kali 20 sama dengan 40 Maka 40 dikurangi 1 sama dengan 39 Jadi suku ke-20 dari pola bilangan pascal adalah 39 Nah, berikut adalah 9 pola bilangan yang kita pelajari Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax